Kita tidak membuat mereka bosan karena apa namanya stage of development-nya anak-anak harusnya grafiknya naik, tidak naik turun, apalagi start. Itu yang kita evaluasi dari banyak kurikulum dan itu yang kita evaluasi sebagai salah satu pendekatan kita. Pada saat di kelas 4, 5 dan pastinya 6, mesin berpikir anak-anak kita yang insya Allah inquiry-nya sudah dapat, konsep bisnya sudah dapat, dia akan bisa menyelesaikan soal-soal paper test. Kenapa? Karena disininya dia sudah punya metode berpikir yang cukup kuat, mau dibolak-balik kayak apapun yang namanya problem solving, dia sudah punya pola untuk menyelesaikan masalah. Itu yang kita sepakati, sehingga pada saat nanti di kelas 5, semester 2, yang kita mau tidak mau harus sedikit drilling untuk mempersiapkan kelas 6, kok nggak mau USBN ya Bapak Ibu ya Indonesia. Tetap anak-anak kita sudah di stage yang siap secara mental dan secara akademik untuk menerima hal itu. Itu yang kita, sounds ideal, it is, dan itu benar-benar bukan suatu hal yang sulit, asalkan kerjasama antara kita dan orang tua ada. Insya Allah kita yakin bisa banget. Sehingga pada saat ada drilling dan segala macam, dia sudah di fit condition lah, tidak bosen sekolah, nggak bosen di drilling pada saat nanti di kelas 5, semester 2, atau mungkin di kelas 6-nya. Dia sudah bisa menunjukkan performa yang kita harapkan. Disparati ya Bapak Ibu, jadi ada lower primary dan upper primary. Besok pada saat kita sekarang di lawan primary, udah seneng-senengin dulu deh. Tapi jangan khawatir seneng-senengnya itu memang belajarnya anak-anak di sini ya. Oke. Nah, ini salah satu ciri khas ID. Yang saya insya Allah nggak ngecap kemungkinan ini memang yang tidak ditawarkan oleh kurikulum yang lain. Bapak Ibu, karena kita nggak cuma main di teori, kita memang ada di action. Action itu sebagai apa ya, nyebutnya display understanding. Kalau di biasa yang kita sampaikan, display understanding itu misalnya via paper test, correct? It is. Bisa jadi display understanding pada saat kita teskan, ternyata anak-anak mengerti itu display understanding. Pada saat kita tanya, mereka bisa jawab, itu display understanding. Tapi yang ini lebih ke konsep learner profile yang tadi kami sampaikan. Gimana dong profile yang tadi itu bisa ke display? Inilah yang kita sebut dengan action. Stimulusnya apa? Banyak sekali. Selama nanti insya Allah 6 tahun ananda bersama kita, diamanahkan kepada kita, banyak sekali kegiatan yang kami strategikan sebagai stimulus, sebagai rangsangan supaya anak-anak bisa melakukan action lain sesuai dengan pikirannya mereka sendiri tanpa didiktir oleh guru dan oleh orang tua. Bisa nggak sih mis anak SD kayak gitu? Lah ya bisa, ternyata bisa. Bener-bener bisa. Kenapa buktinya? Ini baru kami ambil tahun ini ya, akhir tahun ini sebelum end of the academic year. Kita ada namanya CSP, community service program, CSP ya. Community service program. Kita menstimulus anak-anak untuk sembako murah ya pada saat Ramadan kemarin, Bapak Ibu. Sembako murah, caranya kita mendata, kelas besar nih, mendata ke sekitar sini kira-kira ada berapa atau para keluarga yang benar-benar perlu diberi santunan lah, kurang lebihnya seperti itu. Itu yang melakukan anak-anak. Kemudian kegiatannya dilakukan di sekolah, ini dengan memberikan sembako murah, mereka juga, sorry, datang ke rumah. Ini stimulus dari sekolah, ini strateginya gitu untuk mancing nih. Dan after next-nya apa? Lah after next-nya itu ternyata pulang sampai rumah, mereka mikir. Nih contohnya nih salah satu anak kita, Kak Arisa, kebetulan putrinya Bu Indah. Itu dia itu sampai mikir lah, kalau itu yang di sini aja, gimana kalau yang di jalanan ya gitu, yang nggak dapet kita gimana ya. Akhirnya dia bekerja sama dengan salah satu teman yang kebetulan sepupunya juga di sekolah ini benar-benar memberikan lagi urunan pakai uangnya sendiri, beli sesuatu dibagikan di orang-orang jalanan yang ada di Cikarang. Itu action mereka yang tanpa di organize oleh sekolah sama sekali. Begitu ya Bu Indah kemarin. Kita yang dengar itu langsung ya, that is what we want lah anyway. Dan itu benar-benar anak-anak bisa. Salah satunya lagi, kita mendatangkan BWF, tadi di TK sudah sempat disebutkan, mendatangkan BWF, dia bercerita bagaimana plastik itu bisa merusak bumi sampai di rumah. Itu simulus dari kita sampai di rumah yang dia sampaikan kepada orang tuanya. Dan orang tuanya menyampaikan ke kita bahwa, eh sekarang nggak usah pakai plastik lagi Bunda, nanti apa tadi namanya, airnya ketutup sama plastik. Ngomongnya seperti itu. Nah ini kami butuh, ayah dan Bunda, butuh report dari ayah dan Bunda, kalau misalnya ada action yang extravagant atau yang simple aja, yang memang come up dari anak-anak di rumah, boleh dilaporkan ke sekolah. Karena itu bagian dari asesmen kami, seperti itu. Di learner profilnya itu nanti, ada action tertentu, yang itu menurut ayah dan bunda, eh di rumah bisa ya ngomong kayak gini ya, eh kepikiran ya, dia begini, langsung WA aja ke Bunda gurunya atau mungkin ke saya langsung, itu sebagai catatan atau record kita terhadap asesmen mereka nantinya. Inggrisnya kepo, jadi apa, mengetahui anak-anak untuk lebih banyak bertanya tentang sekitarnya. Nggak bosen-bosen terutama untuk guru-gurunya bisa memfasilitasi hal itu, malah justru kita fasilitasi. Dia exploring, wondering question-nya. Ini cara belajar kita, Bapak-Ibu, nggak menundu di kelas. Ini matematika, ini sains. Kemudian mereka memberikan satu record, diskusi dengan mereka, dan they will come up with the report-nya yang ajaib, tapi memang wow buat kami semua yang ada di sini. Ini jalan ke Downo pada saat mereka belajar tentang habitat, ekosistem. Ini through robotik. Ini di perpustakaan. Mereka senang sekali ada sesi storytelling. Ini kebetulan dengan Bunda Sali di sini, nggak cuma sekedar baca buku, tapi mendiskusikan isi buku itu, dan yang paling penting, value apa yang didapat sesudah cerita dari buku itu. Ini memang sampai saat ini, salah satu metode pengajaran yang paling efektif masih tetap buku kok. Meskipun e-book dan macam-macam kebiasaan membaca literasi itu benar-benar dibangun sedini mungkin dengan cara yang seperti ini, ternyata yang masih paling efektif dibandingkan dengan yang lain-lain, Bapak-Ibu. Jadi jangan segen-segen bacain buku di rumah, yang belum bisa baca putra-butrinya. Nggak usah khawatir. Dengan mereka setiap hari dibacakan buku, itu reseptifnya sangat tinggi. Hanya kita tinggal nunggu kapan momen dia klik untuk mengeluarkan semua yang sudah ada di otaknya pada saat dia mengenal huruf lewat buku-buku yang ayah bunda bacakan. That's proven soalnya. Di anak saya sendiri. Kebetulan. Oke. Ini kalender akademik. Insya Allah nanti akan kita bagikan pada saat sosialisasi program dengan, oh, pada saat hari pertama sekolah ya, hari pertama sekolah. Karena kalau sekarang mungkin hanya beberapa yang hadir. Banyak sekali kegiatan yang saya sebutkan sebagai salah satu strategi stimulus yang merangsang anak-anak kita untuk memberikan action yang nyata. Ini salah satu, salah banyak aktivitasnya ini Bapak-Ibu selama satu tahun kurang lebih. Ini jadwal pelajaran. Oh, ini yang lama. Ini yang masih lama nggak ya? Nah, ini kira-kira seperti ini. Nanti ayah dan bunda jangan kaget kalau di mata pelajarannya itu kita tidak cantumkan mata pelajaran apa, tapi hongrum, 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 hongrum. Pada saat hongrum, hongrum, yang punya jam jelas itu memang hanya Pak Ustadz sebenarnya. Yang kita sebutkan jelas. Maksudnya, lu lakuin deh, itulah, bro. Mau nggak mau harus ditaati. Nah, sementara kita di sini lebih menegaskan kepada classroom agreement yang ini dibuat dengan kesadaran bersama dan dibentuk di awal nanti tiga hari Ananda masuk, tanggal 18, 19, 20, di sini digodong do and don'ts-nya yang disepakati bersama sehingga itu menjadi satu komitmen kelas, kurang lebihnya seperti itu Bapak-Ibu, yang nantinya selama satu tahun di kelas itu akan menjadi kontrol perilakunya anak-anak dan kontrol terhadap gurunya, sehingga gampang untuk mengingatkannya, kan dulu udah sepakatnya ini. Karena pada saat anak-anak sudah berkembang fungsi otaknya untuk diajak diskusi, kalau kita masih menggunakan term rules, then easy for them to say that's what you say. I do it because you say so. But we're not doing that. Kita sepakati bahwa this is what you want. This is between you and me yang sudah disepakati di awal. Itu insya Allah salah satu strategi kita yang Alhamdulillah sangat efektif untuk mengingatkan anak-anak, reminding, friendly reminder kepada mereka selama setahun. Definitely, this is what we want from them. Disiplin. Oke, untuk homework ayah dan bunda, nanti untuk lower primary, kebanyakan, bukan kebanyakan, homework yang kita berikan kepada anak-anak, lebih banyak baca bukunya lagi. Jadi, during the weekend, Sabtu atau Minggu, Jumat, biasanya kita akan memberikan baca buku apa saja yang nanti hari Senin bisa diceritakan di sekolah, seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya memang nanti ada projek, research dulu selama weekend untuk nanti kira-kira planningnya apa hari Senin itu disampaikan. Seperti itu ayah dan bunda, PR yang kita berikan kepada Ananda. Reading log, kita akan memberikan di kelas 2, karena kelas 1, sekelas 1, semester 1, ayah dan bunda masih cukup struggling untuk gurunya, particularly, untuk muridnya juga. karena memang kemampuan literasinya masing-masing Ananda berbeda-beda dan itu masih sangat wajar di usia perkembangan. Sehingga kelas 1, semester 1 itu memang ekspektasinya tidak harus bisa membaca dulu. Tapi justru disitulah di 6 bulan pertama, semester 1 saya sebutkan, disitulah peranan guru dan orang tua di sekolah untuk mematangkan reseptif mereka terhadap kita sebutnya recognizing letter, mengenal huruf, kemudian merangkai huruf. Insya Allah, di semester 2 atau bahkan nanti di kelas 2 mereka sudah mulai lebih strong dalam literasi memacangnya. dan juga saya perlu sampaikan